Binatang apa ini? Alpaka Kalo kambing kan B Kalo alpaka manggilnya gimana? Alp Halo dengan bang review disini Galaxy A55 5G Waktu itu udah aku unboxing Dan untuk reviewnya ini aku pake unit yang warna navy Warnanya biru Gelap ya rada hitam Tapi bukan warna hitam juga Cakep mana warnanya sama Ice Blue Yang waktu itu aku unboxing Silahkan di komen ya Dan begini full reviewnya setelah semingguan pemakaian Jadi kalo kalian prefer sama tampilan dagu yang tampak lebih tipis Maka aku saranin untuk pilih warna yang selain ini Karena Tepiannya gelap Jadi seolah-olah bezelnya tebel Padahal sih nggak Ya soal warna balik lagi ke selera sih sebenernya Warna tercakap menurutku warna Apa gitu jenengi lilac ya Warna ungu yang rada ngeping Unch-unch kayak gini Dan seperti yang aku bilang pas unboxing tampilannya kian ganteng Karena ketebalan dagunya nyaris simetris dengan jidatnya Aku bilang nyaris karena dagunya ini masih sedikit seupil Lebih tebal daripada jidatnya Cuman kecil banget sih Gak begitu keliatan sebenernya Dan mungkin ada yang bilang bang lebih kecil lagi kalo Misal bezelnya lebih tipisan lagi Aku setuju Dan aku harap semoga pada penerusnya bisa mengusung bezel yang lebih langsing Walaupun untuk sekarang ya sebenernya udah cakep sih Wujud bagian depannya ya udah ada improvement Daripada pendahulunya Material body termasuk premium di kelasnya Karena ini framenya menggunakan metal ya Aluminum Rasa adem kalo pagi-pagi disentuh ya Depan belakang kalo aku cek di situsnya Samsung Ternyata juga pake Gorilla Glass Victus Plus semua Which is seharusnya lebih strong Perlu dibanting Para kompetitornya kan umumnya pake frame plastik ya Ini sudah metal Sudut-sudutnya agak mengkotak Lekuannya sedikit tajam Mungkin bisa dipakein case kalo pengen lebih curvy ya Tapi semingguan pemakaian ini selalu naked sih Gak aku pakein case sama sekali dan masih mulus Kayak pantat baik Anyway aku bahas baterainya dulu ya Jadi baterainya ini 5000mAh Dengan kecepatan ngecas Cuman 25W Aku bilang cuman karena kompetitornya udah pada ya biasanya 67W 25W buatku pribadi udah cukup sih Tapi mungkin enggak bagi kalian para pengabdi smartphone Pengennya dipake terus smartphonenya Buru-buru ngecas pengennya cepet biar bisa dipake lagi smartphonenya Battery life nya termasuk awet Aku benchmark via PCMark dan skornya tembus di angka 14 jam 39 menit Abis itu beralih ke sektor performa Ditenagai Exynos 1480 Menghasilkan skor Antutu yang masih kompetitif di kelasnya Skornya tembus di 730 ribuan Aku jajal gaming game battle royale terbaru yang berat banget Yaitu warzone mobile Dan ternyata dapet jalan musli lancar pada grafik preset mentok kanan Genshin Impact aku jajal di grafik preset medium dengan fps 60 juga asik-asik aja Nah untuk game favoritku yaitu si Wild Rift ya Aku sebenernya sangat happy dengan performanya ya Smooth ya, sat-sat-sat lancar Tapi aku ngalamin sedikit masalah Yaitu pertama pada shadow atau bayangan karakternya kok gak nongol ya pada settingan grafik preset yang biasanya aku pake Gak tau ini bug dari gamenya atau gimana Buh ya Habis itu pada tombol-tombol attack nya terkadang kagak responsif Bila mana jari kiri kita sedang nyentuh tombol di padnya Jadi agar tombol-tombol attack nya dapat dieksekusi Maka jari kiri kita kudu diangkat terlebih dahulu bila masalah tersebut nongol Untungnya keluhan ini munculnya rada random dan terbilang jarang sih Kadang satu match gak nongol sama sekali Kadang bisa nongol 2-3 kali Ya suka-suka dia lah Random ya Dan hal kayak gitu Tentu patut aku investigasi Aku jadal gaming game yang serupa sama-sama game MOBA yaitu MOBA Legend Dan ternyata masalah yang sama juga hadir walaupun lagi-lagi jarang banget kejadian Pada game-game lainnya masalah tersebut kagak aku temui so far Karena tidak memerlukan repetisi penyentuhan tombol yang banyak kayak di game MOBA Kalau game MOBA kan pencet-pencet terus ya Sa cepete ya Kalau game lain kan lebih santuy Dan aku harap hal kayak gini cuma bug dan bisa di fix via software update selanjutnya Dan untuk kegiatan gaming sebenarnya terbilang potensial Peningkatan suhunya masih reasonable ya Terbilang performanya juga memadai Ya lebih nyaman gaming game breadth lama-lama disini Daripada di S24 plus ku yang lebih panas Sekarang sektor layar Jadi layarnya ini dari segi spek lumayan lah Dari segi rentang warna warnanya cukup vibrant Support HDR10 plus jadi untuk buat nonton streaming konten kekinian juga nikmat Untuk visibilitas di outdoor ya lumayan lah Tapi aku berharap lebih Ya sektor layar bukan yang terbaik di kelasnya tapi udah lumayan Move on ke kamera Jadi kameranya ini ada kamera wide angle Kamera makro ya Sama kamera utama juga pastinya Dan kamera utamanya ada zoom digital 2x Kamera wide angle menghasilkan tingkat blackness yang lebih kental dengan dynamic range yang lebih rendah bila di compare dengan kamera utamanya Intinya hasil capture fotonya seringkali tampak sangat berbeda dengan kamera utamanya Ya untuk HP harga segini aku sebenarnya berharap lebih sih untuk hasil capture kamera wide angle nya Untuk zoom digital 2xnya hasilnya masih oke lah Masih sharp dan detailnya mostly masih dapet Untuk portrait mode untungnya nyenengin hasil capture nya Tapi kalau misal ada opsi zoom digital 2x pastinya bakal lebih awesome lagi Ya 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 Kemudian night mode otomatis akan aktif ketika mendetek kondisi low light. Kamera utama tentu memberikan hasil capture yang terbaik dari segi color, exposure, sharpness, dan detailnya yang oke. Overall cukup baik. Untuk kamera depan tingkat beautifikasi defaultnya kurang agresif, kulitku kurang glowing, dan aku ngarepnya ya pada settingan default seharusnya hasil selfie-nya udah cakep. Kamera makro ya kepake buat moto smooth. Kemudian untuk sektor perekaman video, seperti yang gue bilang pas unboxing penggunaannya ya asik buat vlogging. Cocok buat bikin konten ya. Berkat hadirnya OIS di kamera utama serta ACE di kamera-kamera lainnya. Belum lagi kehadiran beragam mode-mode yang menunjang kegiatan vlogging kayak misalnya mode pro video bahkan dual rack. Komplit ya buat kulit-kulit bikin konten, tapi aku ada sedikit keluhan. Keluhannya ntar ya aku jabarin, tapi yang pasti adalah ketika kalian unboxing smartphone ini untuk pertama kali baru beli silahkan lakukan sistem update. Karena bakal mengimprove stabilization di kamera depannya ketika ngerekam di resolusi 4K. Sebelumnya stabilizationnya kurang mantap sekarang sudah smooth. Nah keluhanku ini ya, ketika sedang ngerekam pake kamera belakang terus mau ganti kamera dari wide angle ke kamera utama atau sebaliknya, maka ada sedikit jeda, sedikit freeze ya kayak gini. Semoga bisa di fix pada sistem update selanjutnya biar lebih seamless proses transisi gunta ganti kamera belakangnya selagi ngerekam video. Tapi untuk transisi antara kamera utama ke zoom digitalnya, prosesnya seamless sih. Sat-sat-sat ya. Binatang apa ini? Alpaka. Alpaka. Kalau kambing kan be, gitu kan? Kalau alpaka manggilnya gimana? Alpaka. Alpaka. Namanya Ali ya? Alpaka. Wih ada kucing. Ini kucing atau apa sih? Kucing garong. Hah? Gak tau. Kucing garong. Karena kamu penyuka binatang. Kucing garong. Selamat pagi. Lagi di Suraloka Zoo ya. Di Jakalata. Untung sepi. Untuk perekaman video kamera depan secara default ternyata warnanya tidak semenarik kamera utamanya. Rada washout. Kurang vibrant. Kurang saturated. Paling kentara di warna kulit dan bibir yang tampak lebih pucat. Kalau kata netizen kayak lagi sakit kuning ya. Intinya untuk sektor kamera cuma kamera utamanya doang yang cukup memuaskan. Khusus untuk kamera selfie aku harap bisa di fine tune lagi via software update agar mampu memberikan color yang lebih menarik. Terakhir kelengkapan fitur. Yang jadi ciri khas ya itu hadirnya sertifikasi IP67 Water and Dust Resistant. Kerendam air gak masalah ya seharusnya ya. Enak buat dibawa kerjaan lapangan misalnya. Fingerprint in display-nya cukup gegas. Support 3 sidik jari aja. Kalau face unlock-nya reliable pada kondisi low light tetap bisa unlock walaupun prosesnya tentu jadi melambat. Speakernya ada dua. NFC tentu ada. Terus apa mana ya? UI-nya cakep ya. Ekosistemnya seamless. Gak ada iklan-iklan ketika buka app-app bawaan tertentu. Dan kalau aku lihat di produk page-nya Samsung. Di situ top fiturnya adalah Samsung Knox Vault. Itu fitur yang sebenarnya sudah sering nongel di smartphone-smartphone-nya Samsung sih. Klaimnya fitur ini bakal menambah tingkat security, mampu melindungi data-data sensitif kayak macam pin, password, pola dengan lebih secure. Gimana buktiinnya? Silahkan coba di-hack ya. Aku bukan hacker jadi aku tidak kompeten dalam hal tersebut. Oke Galaxy A55 5G. HP ini sebenarnya menarik punya potensi namun sayang beberapa sektornya masih kurang optimal seperti yang aku bilang tadi ya. Soal reproduksi warna kamera depannya. Terus soal responsivitas touchscreen ketika dipakai gaming game-game tertentu. Ya andai kan beneran bisa diimprove via system update tentu aku akan sangat mengapresiasi. Dan terlepas dari keluhan ku, DOI ini cocoknya buat kalian yang mendambakan smartphone dengan bodi yang solid. Mengusung material yang premium, terbaik di kelasnya. Belum lagi kehadiran sertifikasi IP67 Water and Dust Resistance juga nambah durabilitas dari smartphone ini. Nah mau mau soal harga ya, harganya harga promo 5,99 juta mulai dari harga segitu ya. Untuk varian RAM yang lebih gede tentu harganya lebih mahal. Ya semoga sih harganya segitu aja ya, jangan balik ke harga normal. Karena harganya tersebut ya tentu jauh lebih menarik. Walaupun memang untuk brand Samsung harganya termasuk sedikit mahal bila ngeliat price to spec para kompetitornya HP-HP China. Tapi mungkin gak ya sebagai game changer si Galaxy A55 5G kedepannya dapet fitur Galaxy AI kayak di flagshipnya. So kalau misal DOI ini kedapetan sebagian fitur Galaxy AI, syukur-syukur kebagian semua fiturnya. Maka HP ini bakal tambah value-nya. Menawarkan sesuatu yang unik yang belum dihadirin oleh para kompetitor sekelasnya. Setuju gak? Semoga Samsung mendengarkan angan-anganku ini ya mumpung di bulan Ramadhan ya. Apa buahnya? Bang jangan kasih harapan palsu lah. Ya justru sesuatu bisa terwujud awalnya dari harapan dan tekanan ya gak? Silahkan di mention Samsung. Jangan dicoret ya. Gitu aja full reviewnya. Selamat lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Yang mudik hati-hati di jalan, yang di hati jangan jalan-jalan. Asik. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton.